lalu seperti ini, yang ini adalah orang-orang yang berkumpulkan oleh Allah yang tidak berpendapatkan oleh Jawa dan yang berbeda di kembali di antara siapa dari Nor dan mereka tidak berbeda, menurup menjadi cahaya dan bagaimana cara ada yang berbeda oleh Allah dan bagaimana orang akan menunjukkan oleh Allah mereka yang terjangat ada di Ulama Ulama pertama dengan iman, siturah itu wajib menjadi semuanya awalnya kita iman, Allah wajib menjadi semuanya wujud. jadi kalau Allah mawujudun kodimun, bagi mukhalifun lilkhal kibil, itu lagi jadi intinya iman itu harus pada sesuatu yang wujud asyik wujud yang paling awal Allah subhanahu wa ta'ala terus lihat ini buat wujud ini kalau ada cerita sidik kalau harus menaruh cerita ini ada seorang demokrat sejati orang yang sangat-sangat membela demokrasi, itu akhirnya dia masuk islam, ketika masuk islam itu alasannya sederhana, demokrasi itu tidak sesuatu yang wujud kalau tidak bila-bila ini mati apa? sebabnya aku tidak akhirat itu mahu demokrasi tapi ini terbatas, kok aku mati demi demokrasi terus demokrasi itu tidak sesuatu yang wujud apa yang nyafati aku ini yang koncok-koncok mahasiswa atau LSM atau siapa saja harus mulai mikir, jadi banyak kita itu mengimani sesuatu yang sesuatu itu tidak wujud tapi demokrasi itu makhluknya dihidupannya nah Nabi Muhammad jelas orangnya ada figur yang ada jadi bisa memperjuangkan kita nanti di akhirat kiai saja ada masih ada yang darah ini syiriklah tidak percaya kiai tetap ada yang ada karena demokrasi jadi sampai akhirat ya Allah saya mati demi demokrasi celoknya demokrasi kita mengajukan apa? syafat makanya menghentikan ulama-ulama kalau saya menerangkan model ulama iman itu yang benar cita iman dari sesuatu yang wujud demokrasi itu tidak wujud istimah, iftirok juga tidak wujud jadi keliru misalnya ini kalau saya ingin mengajikan filsafat yang Islam yang alim-alim dan Ibn al-Arabi kalau orang Kristen bilang roh kudus Jibril atau roh kudus Allah itu bersemayam di Isa gara-gara ada istimah terus jadi Tuhan istimah itu tidak wujud iftirok juga tidak wujud misalnya ini HP ini yang saya pegang tangan kanan apa? HP yang saya pegang tangan kiri ini amplop polpenon gampang amplop itu tidak dijarakan duit repot di Indonesia padahal kalau di amplop saya batas kitab itu tidak? amplop itu tulisannya itu naskah kalau saya ingin tahu di kitab-kitab itu saya kutip saya kutip di amplop di kitab sepertinya saya ingin tahu jadi ada suara suga tapi amplop di sini apa? saya ingin tahu di naskah ini HP di tangan kanan saya namanya apa? HP berarti HP wujud kalau saya ingin tahu HP ini wujud tangan kiri saya pulpen pulpen ini wujud ketika bertemu orang menyebut istimah lalu istimah itu wujud tidak? tidak kan? ketika saya pisah namanya iftirok teti fal isti ma'wat iftirok amroh ni nisbiyah ni la wujud dalid hati hima jadi jenisnya kumpul lebih pisah itu sesuatu yang tidak ada seorang HP yang menemplek jenisnya kumpul tidak pisah jenisnya pisah lebih lah hak asasi manusia yang nonton tidak beli orang jenisnya hak asasi manusia tidak menginjak uang jenisnya nginjak hak asasi manusia tapi hak asasi atau demokrasi itu itu sesuatu yang tidak wujud sehingga membungkak-bungkak itu ya demokrasi saya ini mati demi engkau goblek tidak misalnya orang mati demi demokrasi makanya islam itu mendorong sampai saya seperti orang kafir menyebut anak-anak 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 kalau saya menyebut demokrasi sesuatu yang sakral anak-anak 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 seperti Nabi Muhammad seperti Imam Wazali seperti Ulama-Ulama tapi anak-anak anak-anak paham anak-anak anak-anak ada kemungkinan ada komunikasi ada saling tolong menolong ada orang mati demi nyari makan segera ada wujudnya saya paling anggal yang bafil sahabat tapi manusia itu sangat tertipu dari sekasar bim bikki atiyah sabudham anu jadi barang wujud disongkau wujud waw kados amun-amun disongkau wujud jadi boleh tidak wujud kecuali begini anda bela demokrasi karena itu menganggap amal soleh yang disahkan islam berarti berarti kan bukan karena demokrasi karena panduan islam yang membenarkan ada diantara bentuk kalau berarti kalau begitu kan anda dipandu oleh islam misalnya ada orang kecil ditindas majikannya terus kamu bela orang kecil wah ini atas nama demokrasi tidak boleh tapi di hati kamu sebetulnya bela islam karena islam menyuruh menolong yang lemah yang menolong yang lemah dalam konteks nasional misalnya dibahasakan demokrasi itu boleh tapi masalahnya juga nanti mungkin rasulullah cemburu jadi dia yang mengapa orang jari aku tapi jari demokrasi itu repot selama ini kasusnya begitu semua kebaikan seakan-akan sumbernya dari demokrasi tidak dari islam menolong orang lemah demokrasi membila kaum minoritas demokrasi menegakkan keadilan kalau tidak saya tidak tahu ada kajik nabi jadi dia saya tidak tahu saya sebut resiko lagi saya semenjak ngaji ini saya milih dipandu demokrasi terus dipandu ganjir nabi tenang saya tidak menangis dengan rupiah tidak masalahnya kurang gaul saya pikir adinu akhlun waladina liman lak lak terus yang wujud itu berhenti yang wujud itu berhenti tidak ditemplek yang kumpul tidak dipisah tapi pisah tapi pisah sampai kumpul barang semua orang wujud barang orang wujud itu sudah diman orang mati demi demokrasi lalu demokrasi itu apa wujud ada orang tobat itu perkara nanti kalau saat di akhirat ditolong demokrasi kan tidak juga ini pun benar iman yang kenyanyan oleh Allah yang kenyanyan nabi pun benar mergi iman dengan barang yang apa wujud lalu kedua kalau anda iman fungsinya makanan atau minuman atau makhluk selain Allah ini benar wujud tapi wujud yang berkesudahan makanya disalahkan juga sama Allah orang barang berakhir berkesudahan kalau iman makanya namun iman Allah subhanahu wa ta'ala mergoh hayyum bak kenapa hayyum bak makanya Allah menghentikan Allah tawakal alal hayyiladzi lahayamun karena tawakal yang berkesudahan mati karena kita percaya presiden mati percaya berkesudahan tapi mati bingung barang presiden paham duit hilang mati malah sederhana mati duit mati ngurip ngurip bukan kue jadi duit pasti mati mati paham orang kaperu sepertinya dewa dewa amal padahal hakikat kata kasa robbie yahshabudham anu ini hebat di koran orang itu mikir jadi yang kita bela bela barang orang wujud demokratisasi itu tidak wujud kita harus bersambung kita harus punya visi bersama semua biasa ini kita mengajikan mu'min mu'min itu yang diberikan atas nama perintah Allah mereka demi barang yang wujud mereka berarti kita mengimani barang yang wujud kalau ini akhlak etika kebaikan normal Allah tidak tahu disebut kebaikan bersama norma bersama saya Allah itu hilang barang apa jenis etika barang jenis norma orang tahu Allah mengajarkan ini Rasulullah bahkan orang itu sampai bisa membayangkan tanpa agama karena merasa sudah bisa menemukan norma tanpa agama lucunya banyak santri yang ikut itu yaitu musibah musibah itu berarti imannya seperti orang kafir khasarabi 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 ketika dibila-bila nanti di akhirat demokrasi itu tidak ada yang ada Allah menyalahkan kue yang ada malaikat mungkarnakir malaikat malik menyalahkan kue makanya sekarang dilatih iman dimulai dari sesuatu yang benar-benar wujud ini amrun nisbiyun amrun nisbiyun itu amrun yang itibari yang mau istimak dan istirah saya faham etika norma demokratisasi tidak sesuatu yang wujud itu akhwal akhwal itu tidak bisa menolong karena syarat bisa menolong sesuatu harus wujud setelah sama-sama wujud sekarang makhluk itu yang wujud tapi wujud yang bisa berkesudahan sehingga tidak bisa diimani paham ini sindirannya pengirahan terus nomor kali uang tidak salah itu seperti peteng yang tumpuh-tumpuh peteng tumpuh-tumpuh ini itu ngeri kalau ada seorang bakulmi bakulmi itu tidak santri sebabnya tidak tahu tidak tahu itu itu ceritaku benar itu mendorong kedoliban saya jadi ketika dulu keramat tungkat ditutup pertama lokalisasi terbesar di asia tenggara ditutup keramat tungkat dulu sekarang jadi islamic center dulu era sutiyoso akhir-akhir ini ada doli itu tidak yang pertama sebelum yang pertama itu dulu keramat tungkat Jakarta ketika setiasa gubernur itu kan sahib karena dia kenal Yusuf Kortowi saya itu karena ikut kenal anaknya Yusuf Kortowi dulu ketika terjemah Figu Zakat makanya Figu Zakat terjemah yang biayai pemerintah DKI Jakarta itu terus sekarang di Jawa Timur ditutup doli itu lucu kejadian bakulmi itu janggal jadi karena disitu ada lokalisasi supir taksi bisa nganterkan orangnya bakulmi laris minyak bakul ditutup mikir waduh pasar pun tidak itu lucunya itu kezeliman bayangkan kalau kezeliman itu jadi sistem ekonomi nanti buka bakul warung pulsa taksi becak jadi ternyata yang protes ketika doli ditutup hanya hidung belang orang-orang sekeliling yang tidak pernah juga ikut karena terus sepi lucu kan lucu itu lucu akhirnya mikir astagfirullah orang santri menyesal mereka terus tokohnya sepi dulumat itu begitu kalau skadung dulumat pasti menarik dulumat yang lain karena yang tidak ikut jadi ikut kan sebaliknya kebaikan juga misalnya wali songo tutup travel pariwisata juga pusing pebisnis wali songo juga pusing tukang parkir kawasan situ jadi adekan indonesia pemerintah wahabi wali songo ditutup yang protes juga mulai tukang parkir bakul warung keburukan juga bawa efek masalahnya kalau tidak ada ulama tidak ada yang menjelaskan kebaikan atau keburukan sama-sama jalan makanya ini pentingnya zakat pentingnya zakat andakan tidak ada zakat itu habis kita itu jantikan akrab aku sering dikiduk dikiduk nanti ceritaku aku itu tiang lamungan mergawet di jakarta jadi warung aku warung lamungan itu masih jajan mulai jam 4 jam misak normal ibu-ibu tapi mulai jam kali sudah wah jarang normal jadi aku nonton apa aku nonton pilih aku nonton raya ini ngarepku transaksi ini ngarepku maksud nonton raya itu santri dua ini aku tidak ada adik aku yang itu aku 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 jadi jam 4 normal tapi jam 2 ke atas tidak normal jadi aku santri jam lora tutup wah pas rap terus tapi aku suci dewa padahal di semua bisnis gitu nanti misalnya aku di warung tapi supplier beras ruhin mustafa supplier roti padahal tetap mulai yang disesali ulama modern kenapa ulama dulu mencontohkan ianah alal maksia contohnya adal pedang begal paham adal pulsa hidung pulsa selingkuh seperti itu mulai ulama modern kritik ulama disip contoh nolong adal pedang adal segar lemes semoga berarti adal segar adal pulsa adal alat bangunan adal terus terus adal 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 ini cerita wong falatu zaku anfusakung huwa alamu biman tak adal wajib zakat karena kita tidak pernah mungkin kita tidak pernah maksiat langsung tapi efek dari perilaku kita sistem kita supir supir bis itu sering ditulisi semoga sampai ke tempat tujuan tidak menyebabkan tulisan itu yang separuh bis apa maling apa prostitusi semoga kabul kajati halal repot serau sang mana semoga yang baik sampai apa ada sok suci semoga kabul apa berarti yang maling kabul kajati yang ingin tempat maksiat kabul kajati makanya Abdul Qadir Al-Jilani yang mengundangi Sultanul Awliya berkali-kali fatwa majlis majlis ilmi Abdul Qadir yang alimnya begitu terkenal ketua wali mawawan bingung menghadapi fenomena itu sampai beliau punya fatwa masyur itu kalau apal takbir kalau halal halal hukmin halal ayn berkona ayn halal 100% sampai beliau berani beritahu ayn halal 100% halal halal hukmin lah halal ayn kalau masih ingat betul takbirnya beliau di kitab al-hunyah itu satu-satunya kitab beliau paling populer saya punya banyak kitab beliau paling dipakai ulama seluruh dunia gini al-hunyah di talibi tori ayn halal halal hukmin lah halal ayn yang namanya halal hanya hukum indawah tapi ayn tidak akan halal misalnya jadi supir supir yang orang dagang bayar normal adal pecel yang bering harja normal kalau uang yang apa riba yang ngantor lembaga riba dua yang yang ngantor prostitusi dua yang yang ngantor mangkal copet dua tapi karena kita nyuipir pokoknya tidak ada yang bayar ya berangkat nah itu halal halal hukmin kita terima uang itu halal karena secara hukum tapi kalau ayn copet misalnya bayar uang hasil copet tuku pulsa dari uang hasil copet sehingga adal pulsa santri saya salam tempel bagi ini ayo enggak enggak usah munafek ini kalau ayn enggak bisa tetap bisa ayo sakit enggak bisa kalau ayn pasti bulat berangkat 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 orang soleh orang makan kekuatan sholat tidak orang dolim rokin paham keterangan cepat paham ayo santri tuku pulsa silatur rokin pengumuman ngaji tidak orang tukang selingkuh terus hukum adal pulsa yang santri dan kepentingannya benar boleh beli disini hahaha kalau adal beras ya bodoh yang makanya untuk toat silahkan beli disini yang enggak jangan misalnya pemanu yang bodoh ini tetap halal contoh tukang parkir misalnya orang selingkuh ayo bergantung di juga berarti melok memberi kontribusi ayam hahaha tidak betul kenapa halal halal hukum halal halal hukum halal 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 khawatir halal 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 orang yang non muslim tidak orang muslim tidak tukang orang tidak suka orang non muslim tidak terlalu kekafiran haram ini kan contohnya halal karena jari mengucapkan ini adalah halal murni di situ banyak langit cepat tanpa canggam tanpa gendeng gendeng itu masalah sampai sohabat itu sohabat itu yang menurunkan itu sudah melayu 200 orang yang menurunkan jadi halal itu halal itu halal itu banyak yang langsung turun, langit itu ada transaksi, ada apa-apa bagaimana badannya itu yang menurunkan melayu ada yang lihat di salam misalnya itu di salami tembak santri santri ini soleh, bagus pulsa tapi yang tuku pulsa dari sekian kepenting kepentingan ayo santri, soleh, lebes tuku kendaraan, tuku khusus wisata warisong Allah tetap ada maksiat misalnya bensin, BBM gini gini, aksen mobil ke Amerika Amerika senangani nyerang Afghanistan misalnya, meruputai tetap ada keruputan, keruputan maka ingin halal halal alma annazil minasa kalau tidak ada cerita ini kisah nyata ada seorang kiai itu, kiai besar kiai besar, tukang pidato ini sampai nandur gedang di tandur piambak tengguri rumah dia gedang-gedang pisang ini tiap teman makan anak-anaknya ini gedang-sitok diris misalnya anak lima diris lima, gedang-gedang pisang-sitok ada yang mengatakan kalau mau balik yang menyalakan teman-sitok tidak ada yang kiai ini satu-satunya yang tidak tandur mengatakan duit halal di tanahku yang halal anaknya akrab tanya jadi apa tanahku yang halal di sini bapaknya itu ada yang kiai besar saya merasakan saya merasakan saya merasakan saya merasakan saya merasa saya merasakan Bapak Subhan malah kiai itu perkara ini yang merasakan itu merasakan itu merasakan karena kiai itu harus seperti rumah kiai dan macam-macam jadi itu tetap itu tetap misalnya duit bapaknya mungkin itu Anda ingin mengatakan bagaimana Pak Li mungkin Anda sudah nyaman untuk Bapak tapi Bapaknya bagaimana Pak Li saya menjadi kiai itu dilupakan seorang halal padahal Bapaknya hasil misalnya Bapaknya orang Bapak itu masalah itu masalah tetap masalah jadi apa saya merasakan orang-orang orang-orang yang halal semua ada yang 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 tapi intinya zulumat kebenaran yang membawa yang selesai itu silsilahnya panjang karena yang benar yang benar yang dikalah yang salah yang dikalah yang dikalah yang dikalah yang dikalah yang dikalah contoh gampang itu yang dikalah itu saya sebagai orang ahli fakta itu akan memberi analogi memberi contoh kalau contoh di fakta yang yang seharga itu yang dikalah itu yang dikalah yang dikalah yang dikalah yang dikalah kalau Allah bilang najis misalnya, ya kita bilang najis misalnya ayah najis tapi lemah itu suci ya sudah kita bilang lemah itu suci padahal lemahnya tidak ada banyak orang sapi tengah yang lemah, kabah ini lemah karena pengirannya sudah pinter, dari ini ayah itu najis telinga itu misalnya cari sapi ini najis saya anggar telinga jadi kangkung, jadi subur, lemuh ya terus dipanggil, ya terus jadi suci orang yang cari ini, ini materinya sudah mengandung urat urat, sistemnya sudah mengandung telinga pilih yang mengubah, semua organnya sudah masuk dia bilang, kalau mau ngerti ini suci, ayah itu itu saja kemudian Imam Sayyidinali itu pinter untuk menghentikan yang darah ini suci itu apa? yang darah ini suci ya, yang Allah darah ini suci ada yang berhasil, ada yang berhasil, ada yang berhasil, ada yang berhasil ada yang berhasil, ada yang berhasil, ada yang berhasil, ada yang berhasil dari Sayyidinali kalau mau mau hidup suci, saya sudah menghentikan saya dikasih memang penting, kalau jika mencari sesuai, jadi tidak sesuai, saya sudah menghentikan sesuai, seorang god tapi kalau tidak masuk susi kabel, sudah dikabungkan macam-macam saya akan menggabungkan saja saya akan menggabungkan saja cuma orang yang berharga itu secara Allah suci tapi saya tidak bisa suci tapi saya akan menggabungkan orang yang menggabungkan saja kalau misalnya dalam konteks misalnya supir taksi tapi tidak jelas itu repot misalnya jelas tidak, saya supir taksi misalnya rukin terang-terangan pak, berapa pak? pada arah ini serai rukin misalnya aku supir taksi ini misalnya kalau cara berpikir, saya tahu sekedar diri itu mungkin halal karena diri itu bisa iya bisa tidak menyakang kan diri itu menyakang, tapi tidak yakin terus berapa berapa rukin itu tidak wah, ya usiasannya teman ini misalnya lihat itu kan kan ada sifat-sifat iblis yang kental misalnya itu kan bahkan sifat iblis itu keriting kenapa? tidak itu kan harus harus mengajaknya ini apa? tidak saya tidak bisa sebagai supir taksi lah saya akan menggabungkan ini untuk menggabungkan tidak bisa tetap kalau begini sudah mau ke arah mak maka tapi sebaliknya misalnya ada orang misalnya Rukin, Macak, Santri, Moro, Majid jam 11.00 malam di bawah ini di bawah ini bahkan jenisunchan mau untuk jam setelah itu itu bisa menyerang tapi mau ketawa kalau punya majid itu karena itu makhalul istihat kalau begitu makhalul apa? istihat paham? beragama itu begitu itu adalah milkyama makanya makanya yang paling soleh dalam dunia bisa lepas ke dosa karena halalnya dia itu hanya halal hukum tidak halal jadi pentingnya tidak halal halal hukum tidak halal yang lain sehingga halal hukum tidak halal lain karena hukumnya halal halal ternan kalau menghancurkan as'nawi saya masihlah Ternyata As'nawi Kudus tidak masuk kekuat wah ini tuh orang ternan orang lain berapa-apa orang Tidak, Raden Asnawi itu pernah Buyutkula namanya hafsoh Itu mengundang Mbak Asnawi Mereka itu tidak pernah Dia itu karena Kiyai terkenal Pernah revolusi Cina Berhasil sangking mempermalukan Raden Asnawi Tidak ada pesta, daging, daging, daging asuk Raden Asnawi itu mengundang Tujuannya dipermalukan, ternyata dia tidak wali Ternyata dia manusia Barang-barangnya sebermangan Di depan kamu Pak Kiyai tahu apa yang Pak Kiyai makan Tidak tahu Wow, semua daging, dagingnya asuk Dikirakan Raden Asnawi Malum, Alhamdulillah Mau Radibodoh ini, mereka tahu Makan daging asuk Kenapa? 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 Raden Asnawi tidak tahu Alhamdulillah, saya mau Radibodoh ini Makan daging asuk Tidak ada rasa, halal Halal Karena tidak tahu Bukan secara hukum Halal Jadi kalau saya supir taksi Supir bus, bawa uang sampai nyopet Bawa uang sampai rumput Halal Tidak ada rasa Tapi masalahnya, contohnya Rukir Mau Radibodoh ini Tidak ada rasa 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 Duit paling halal dari Arab Saudi Tidak ada rasa Tidak ada rasa Tidak ada rasa Duit paling halal Kalimat atau ibadu Ini kalau ada Bantap Masih ada keterangan Tidak ada itu Tidak ada bisnis Yang diberikan Tapi mereka membuat Tidak ada Duit di Arab Saudi tapi ada orang yang disana, la ilaha illallah muhammadur Rasulullah seperti ini kita lihat ada keterangan duit itu sedang di edara dan diambang apa itu kecuali duit Arab itu Saudi karena ada orang yang disana, la ilaha illallah muhammadur Rasulullah tapi akhirnya ngisah ini repot dapak celana belakang raisa berarti kayak ngunggui kalimat tohibah berarti repot, malah akhirnya repot paham gitu, selain-selain halal itu halal hukumnya, orang halal ini, apa yang menuruti halal ini sejak dunia orang-orang halal, keramik yang di Arab Saudi saja untuk makjid Mekah Medina hanya di Italia padahal yang tidak ada orang najis tidak ada orang keramik kawian Bantul, ya enak hanya di Italia makanya benerah Bu Hanifah, Bu Hanifah tidak berpendapat karena orang syafi'i itu syirjin, syirjin itu telah syirjin bahasa Arab kalau ada bahan yang telah 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 maksudnya lemah, campur telah telah macam-macam kan tidak mungkin kalau tidak ada bahan telah telah terus diubah, kan telah telah itu hukumnya itu tetap najis, mereka orang diubah tidak? tapi cara Bu Hanifah tidak, angkris dibakar itu suci mereka cara Bu Hanifah alat akhir itu telur siji banyak, nomor itu telah telah nomor itu lalu yang ini alat itu telah telah apa Hanifah adalah uangnya tidak berlaku itu diubah dengan rokok yang ada yang dosa ini hilang diubah dengan warga mulai ini adalah alat telah 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 jadi kalau Ruhi ingin suci kalau ini diubah, suci karena ini cara Bu Hanifah akan suci mereka yang lewati alat Tathir itu Al-Ikhraq benar jika Allah Ta'ala toh haro ajisah hal mu'minin benar mereka yang menyebabkan orang mu'min lewati obong karena ini alat itu Tathir jadi itu karena ini tidak ada dibangun dengan botol dengan jari dengan jari dengan jari dan mereka yang lewati alat Tathir jadi misalnya Ruhi sampai sholat tidak ada lemah tidak ada banyak apa jadi itu paham jari-jari global ini pentingnya jadi demokrasi itu tidak wujud asasi manusia tidak wujud ini tidak bisa anda buat pegangan supaya tidak ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala jadi barangnya wujud kasarobi yah sabudhu nah kasarobi kecuali tadi anda yakin bahwa sebagian contoh demokrasi adalah Ruh Islam dan anda ikut itu karena meyakini itu perintah Islam misalnya ada orang orang fakir ditindas terus bila orang fakir itu atas nama kesamaan dengan Ruh Islam itu penting itu ketemu Allah itu iman maknanya yang terkenal Islam bahwa mengapa karena makhluk itu tidak Makhluk itu wujud tapi tidak tidak bagi maknanya bedanya Wujud kodim bagi Alhamdulillah buka sayap, halun bahwa kita akan membuka adzni hatahunak yang adzni hatahunak yang sayap sayap saya akan mencari dengan teman-teman bersama Allah Allah salat dan salat saya jadi adzni hatahunak, adzni hatahunak itu malah mau mencari secara jelas bahwa itu baru mau mencari dan baru adzni hatahunak, adzni hatahunak, adzni hatahunak saya akan tahu, caranya berpikir terus bahasanya berpikir yang dikandani malah mencari cara, malah saya akan mencari kekandani, maka saya sangat senang model cangkamelek, cangkamelek, ulamak saat ini senang jadi tidak dikandani cara, saya makan gedang itu makan gedang itu dari dokter gizi, ini gizinya banyak terus saya takut, makanya yang dirupakan itu tidak dikandani gizi, saya takut, tidak dikandani agama takut, jadi saya sangat senang, saya agama kalau orang dibilangkan gedang itu ada gizi kan tidak tahu, ada dikandani, rupanya tapi tidak dikandani mana, saya akan mencari suaranya, caranya, ini repot, semacam serang untuk hidayat, apa, utak itu berbahu agama itu, seperti yang bukan, ada dikandani caranya berat, ada dikepakan tidak dikandani segera, someday dikandani tidak dikandani, dia penggagaman tidak dikandani dinamya, ini akan dikandani minta, nanti kekandani dayan, peduli saat ini mereka-inquwein yang telah ber pidingt, lalualau dan lalu vaak saat ini kekandani ke arah DOERA, sekerja ke arah dan juga tidak tahu karena menggantikan mereka menyebabkan dan menyebabkan semua orang yang bersaup mengapa yang harus dilakukan mereka tetap yang di dalam hidup menangkan ke dalam akhir maksudnya ya falun ke dalam akhir Wali lahilan kagungannya Allah Sarasan Mulku Samawati dari kerajaan berpura langit di dalam arti jadi mengenai Allah tidak ada langit bumi karena Allah dari halal, ya halal jika kita mau, kita maling, kita bergantung karena Allah dari halal, ya halal itu adalah halal halal itu barangnya orang kafir ketika Allah pernah kalah dianggap oleh orang islam jadi orang islam mereka kaki-kaki orang orang kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala bujuannya orang kafir, perang, kalah jadi amat, bujuannya orang kafir tapi kalau Allah halal ya halal, termasuk halal kan amat yang didapatkan perang, usaha orang Allah kafir, tapi kalau Allah dari halal ya halal hukumnya manusia sudah ada kalau misalnya orang kafir nyongkok, itu wakku ya sudah bisa, kalau Allah dari halal ya halal misalnya goni mah waw dan menurutnya hukumnya manusia ini repot itu contohnya, hukumnya manusia paling ngelek ini sangat ribet, ini contoh yang paling nyata ada bajingan keundang, tidak tahu keunangan atau koruptor yang paling gampang koruptor, orang ketangkep KPK terus dicolong, itu yang nyupuk barang ini padahal maling koruptor ada orang maling tukang penada sepeda motor lima, tidak tahu keunangan terus ada orang maling nyongkok, itu yang di rumah maling kurang aja, sepeda aku dicolong mulai ada yang memakai shafi'i kalau kamu lakukan, kamu bisa melihat yang berkata, yang berkata, yang berkata dan berkata, yang berkata, yang berkata, yang berkata mulai maling sepeda motor lima, ada orang nyongkok ada orang nyongkok, itu nyongkok dari maling padahal malingnya itu hasil maling kalau maling itu jajal dicolong sepeda aku dicolong jadi ini dia untuk konti untuk apa, kenapa? tidak mulai ketika Imam Shafi'i itu tidak kenal ciri utama kebenaran itu satu yang melakukan tahu benar ciri utama kesalahan itu satu yang melakukan tahu salah Imam Shafi'i menanyakan itu gampang, kamu maling jajal dunanya dicolong, kamu bisa 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 harusnya kalau dia maling ubah, dunanya dicolong baguslah, bodoh, itu tidak tetap bengok-bengok kemudian itu sudah diantadot Mas Yurik maksiat itu maksiat setan dan roh maksiat umumnya setan itu tidak maksiat itu senang kecuali sih, itu melingkui bujuan setan wah itu setanlah ngamuk jadi satu-satunya maksiat yang setan pun tidak senang itu melingkui bujuan setan itu Allah juga senang, setan itu satu-satunya contoh maksiat yang setan pun tidak tidak senang itu penting, karena itu tadi hukum itu kalau menuruti pandangan manusia Dawa Imam Shafi'i itu ruwet karena alkaul, lukaul, lusoh hibil ya, agar yang nyekl, sawangannya yang dwe jadi kalau koruptor yang dwe dwe, alpat, macam-macam kalau yang nyolong sepeda motor, sawangannya ya salah padahal ini dia berhasil hasil colongan tetapi kalau benar nyolong, ya keliru, nyolong kok benar? ya, harus menanggung, harus menanggung namun ini walillah, mulai, mulai, ma'wati apa? ya, pokoknya itu ada pangeran tidak pangeran mengalami lewat hukum syariat tidak jadi halal, contoh paling gampang ini apa? halal, halal itu perang dari orang kafir orang kafirnya kalah otomatis dunia ini dianggap milik orang Islam berhubung dengan orang yang dwe orang Islam merasa dosa tidak makan terus dihalal oleh Allah lewat ayat faqulum halal halal terus lagi orang Islam menghala makan ya, mergokah biar ya Allah walillahilani kagungan awasaracan melukus samawati dari kerajaan piro-piro langit walartilan bumi khazain ulmator dikasi piro-piro dokumen atau khazianah khazian yang akan muncul gudang, udang, rizki, lantizki, wana bati, lantantaran walauh melakukan awas arasan al-marsiru dalam Bali al-marci teksik jadi diberkati dimokrasi demokrasi HAH tidak kegugungan manusia, jadi orang yang berjuang, sebutnya tidak mati pengirahanan apa? apa yang itu? yang nyafati saya apa? apa yang itu? ya, semua yang dipercaya, apa yang dipercaya nanti mati, nanti akhiratnya berung-per jadi ketika pengirahanan akan menyedirkan yang dianggap itu, fada'auhum falam yastajibu lahum bunga bunga, pengirahanan ini, golek hama orang-orang jadi ketika anda mengandalkan akhirnya yang dipercaya orang-orang ada sebagian ayat jadi itu pengiran mulai ini kalau suhu yang ngaji kita berikan iman dari Allah itu filosofinya paling matang, merga iman dari barang yang wujud, iman dari barang yang wujud sementara demokratisasi macam-macam itu ada barang wujud ilmu ini sudah langkau keuangan dari dewa-dewa demokrasi sedemikian mulai ada orang kafir, orang kristen isa itu ada bersemayam roh kudus bersemayam istimak itu ada barang yang wujud istimak itu barang yang orang wujud paham ya? kalau kita nyatakan polpen di HP di HPnya ada, polpennya ada istimak artinya istimak kan tidak sesuatu ketiga yang wujud paham ya? agar dipisah kumpul misalnya kalau kita kumpul istimak, tapi istimak itu tidak pihak ketiga sesuatunya tidak wujud tidak wujud itu pentirnya pengeran maksudnya apa-apa itu menginginkan Imam Salusi yang menghilangkan kekafirannya memahami al-usul, al-arba'ah termasuk mengenali barang wujud barang nisbi barang iktibari barang nisbi itu tidak ada ubuah dan bunuh itu bohong-bohongan kalau aku jenis bahak bapak saya di Nur Salim jenis Nur Salim bapak saya di Nur Salim itu jenis Nur Salim itu wujud terus ada yang jenis jenis itu modoni ubuah ubuah dan bunuh itu nisbat berhubung bapak di anak saya dihargai abun tapi jenis abun itu tidak abadi jenis itu bapak saya jenis Ibn saya jenis Ibn saya di anak jenis Hasan dihargai abun bapak saya jenis Ibn bapak saya jenis Ibn bapak saya jenis Ibn yang saya jenis Ibn saya jenis Ibn paham sebab orang yang bapak saya jenis Ibn kalau Mustafa jenis Ibn abun atau Ibn tidak makhluk itu jenis Ibn abun atau Ibn abun corak anaknya jadi bapaknya? ibnu jadi bucuknya? jauh ya semua itu tidak jelas, terus mustafa itu apa? ya mustafa jadi bunuh wabu 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 nisbika ada bari mereka juga ada wujud maksudnya ada wujud, ada yang ada mustafa faham, mereka ada ilmu mantap dipelajari jadi yang wujudnya, ya Allah ini kuliahnya tidak jelas karena wujudnya kadang ikhtibari, kadang nisb jadi saya ingatkan, ada yang ada wujud-wujud kita seperti presiden itu ketua kita, pimpinan kita, anak buah tapi dia wujud-wujud ke anak buah sudah ada wujud-wujud kita presiden tidak ada kita, kita yang milih tidak ada kita yang ada anak buah kita, ini yang mengangkat apa enak wujud-wujud kita yang dihagap apa? anak buah kemudian orang ketakuk itu, anggus dia nanti presiden enggak, saya mengangkat presiden mau uang, tidak ambil presiden seperti wujudnya, seperti takzimnya mereka nisb, ada orang buah ada pengirahan, pengirahan tetap pengirahan aku radibabak, radibabak, malah ini pengirahan radibabak, mbak mereka tidak ada nisbat pengirahan ketemu soya tetap pengirahan, ayo apa amin jajal? orang lainnya tetap pengirahan, tetap mentor tetap pengirahan, ayo berpengirah nisbat, percaya iktibar, padahal nisbat dan iktibar sama-sama tidak wujud ini penting ngaji-ngaji ngaji ilmu ini penting ulama harus ngomong terus jadi menuruti selera ngomong, ini suarga ini suarga, ini suarga, ini enak ilmu harus di ngomong dan tauhid itu tambah mantep tauhid itu tambah mantep banyak itu orang-orang yang tubat yang pro demokrasi mereka mikir, aku nak mati itu gue lihat itu nanti, demokrasi itu nanti terus ham itu nanti anak itu, laki2 ada laki2 ya terus dia mengatakan Allah, kamu berpaksa aku mengatakan untuk menyebabkan tapi akan mengatakan I itu nggak bisa menyebabkan apabila akan menyebabkan terus dia berpaksa anak itu nama tidak jadi ini berpaksa berpaksa kepada Allah saya akan berpaksa dan saya akan berpaksa itu pentingnya mengajikan karena menyebut Allah itu yang wujud karena ulamaknya itu merayu, sementingnya itu iman itu berbarang wujud karena Allah itu mawujudun yang kodim, yang bahagia yang mukhalifun dikhalifun, jadi mukhalifat dikhalifat yang jelas ini wailawahi ilan maring awas arasan al-masyir dikhalifkan balik al-marci Alhamdulillah keputusannya mustafan itu bapak atau anak sudah jelas kan suki apa melarat itu sudah jelas dari orang yang tahu ditolong mustafah dia menganggap dia bos dia melarat itu anak buah dikhalifkan itu orang suki, itu karyawan dia itu ini orang karyawannya berkhalifkan ini dari bosnya pengeran ini orang dari melarat bos-bos cilin kan itu anak tua itu dari bosnya apa? bos anak buah yang berkhalifkan itu apa? ya bos padahal berkhalifkan itu atas mana? bos atasnya atasnya itu yang bos yang paling tidak bisa ditawarkan namun Allah ini tertinggi dan tidak mungkin dari karyawan rana nisbi kan? rana apa? nisbi dari ulama Tauhid nisbi dari ulama Tauhid namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkhalifkan itu berkhalifkan itu berkhalifkan itu manis datanya berkhalifkan mengenai sapa wa ta'ala berkhalifkan maksudnya disatukan dari sekian arah semua adalah orang yang menjadi orang yang diberikan oleh sahab dengan rukaman dengan tumpukan bersab-sab jika semua sahab ada di bagian dari mereka di bagian dari mereka di atas bagian dari mereka kita akan menerimakan semua hal yang di dunia di dunia waktu kita akan menerima hal dan kita akan menghilangkan selanjutnya selanjutnya sebabnya tersedia berikan kumah daging tanpa ukuran jadi kumah itu mencari udangan kemudian nya kemudian pantas jangan paham wajah kalau kekuat tempatan untuk sokong tempatan untuk sokong bahannya seperti ujung-ujungnya pabrik terbesar bukan, sehingga semua pabrik komunist nanti dilakukan kumah wajah sehingga ada kumah seorang udang melayu matuh sampai merubung ini berarti sudah ada yang bisa mulai dari wali-wali itu tidak mengobati jari kanjala udang perawan, maksudnya orang kudu perawan mereka tawas oleh barang yang suci, yang diwarai goblok, malah diadai, malah masalah malah diadai, berarti malah masalah jadi orang sudah sudah terlalu mati, sudah tidak innan berada, merasa mati, berarti begitu mati berada berangkat, berarti mati berada kembali, berarti diadai baiklah diadai, berarti kembali dari yang anda sebebalkan di gunung, yang're gunung saja ya gunung udang, yang ada yang menyebabkan dalam jiba dan menyebabkan akan panas maksudnya di gunung itu es itu gumbalan gumbalan itu kayak gunung, bisama badalan di adat di jari, jadi badalan di huruf cer yang baru itu adalah udang gunung gunung es, yang baru dihitung sebagiannya baru saya ingin menggunakan yang ada di iklan baru yang orang yang saya tahu, yang harus saya tahu jadi sebagian daerah ada udang salju sebagian orang, itu yang Allah kabeh yang mengatur, orang ada udang salju yang milih ya mereka, udang itu barang jamit salju itu barang jamit, gak bisa mengatur dirinya sendiri, nganti udang salju yang ini, rana ini, kabeh kersani awas panahu wa ta'ala fayusi buh ghimayasa wa yasrifuhu amayasa, sebabnya karena iman kalau di mu'min, tidak sebabnya karena iman orang yang mengatur, kenapa ini udang salju yang ini orang, mereka juga mengatur mereka bisa mengatur, mereka bisa mereka bisa menjawab, karena angin ini, angin ini kenapa angin itu begitu? ya karena di belahan afrika itu ada segitiga ini, kenapa segitiga ini gini, sesuai kan dikaku hati jadi saya harus ngomor, harus dikaku hati nah daripada menurut kemampuan ke ilmuwan, mendingan ke Islam maka sebabnya tidak menyerang paham mengatur, menurutkan dikit wang Islam lepas, karena apa? repot kenapa, apakah mati, mereka juga ini, 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 ini? kenapa, apakah mereka terinfeksi ini, 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 ini namun impor pakaian bukas, ini, 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 ini nah, carku santri, gama, kenapa, mati? saja, lain, oke hehehe dammit tapi orang islam itu simple jahpe apa? simple ya, tapi tenang, tenang, tenang ini kontra kewes apa? entah ini kalau ngerti aku itu, apa aku mati? ya, aku mati aku mati, aku mati wakian analisis ruwet ruwet tetap goblok, akhirnya kan tetap goblok ini bener abu bakar ini lorot ada dokter apa dokternya sudah bisa mati apa yang ngobati aku? tapi dokternya sudah mati, jadi abu bakar matat tohbek wal matbub jamian dokternya saksikan di dokternya kok mati? jadi abu bakar sudah berobat dokter jadi itu jauh niru maka kamu ratu, malah ngerempang tak jadi abu bakar ada masyur matat tohbek wal matbub jamian dokter saksikan di dokter mati? ya abu bakar ada masyur tapi di dokter dan sudah dia abu bakar dokter, ada masyur matat tohbek wal matbub jadi abu abu bakar kalau mereka tidak bisa mengelakui mati oleh orang yang menarik oleh orang yang menarik oleh orang yang menarik oleh orang yang menarik dan menurut orang yang mengadik dan mengatakan kabar dan kisah biasa dapat tanpa apa? yang menariknya tidak? kisah tidak bisa hilang kisah yang meripat maksudnya orang tidak sering dilakilat teman-teman itu bisa bisa picek maksudnya bisa rusak meripatnya karena sinarnya terlalu tajam anadhiratikah nilainya kemarin sana pergi ayaktafu hati kesih apa nyember ikhti tafu juga yang keras itu ikhti tafu nyember kita biasanya bahasa Arab sering sinar jadi tidak maknanya Jawa malah bingung jadi kita biasanya memakai kitab atau tidak terjemah atau tidak maknanya kan? jadi akhirnya Jawa itu bingung aku kan mengharapnya ini bingung jadi artinya anda sangat Indonesia gitu jadi mengharapnya ini bingung aku kan wali Indonesia ini bingung karena ini aku rapati nasionalis jadi aku rapati ini lebih nasionalis anda karena kebingungan mengharapkan kalau saya kebingungan mengindonesiakan yaktafu hati kesewa apa? nyember apa sana berkira ini ini yang yang waktu bingungan yang 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 berkira ini yang Allah Ta'ala bikulkan dengan sabun-sabun suci, minumasa, saya mau memberikan bahwa di dalam akhari saat ini jadi gendis yang mereka dan mereka tidak berlaku, namun Allah Ta'ala sangat mengatur ini dalam video yang saat mereka tetap ingin menggunakan kalau mereka melihat mereka, mereka melihat mereka dan menggunakan mereka mereka melihat mereka seperti ini dan itu berat berat dan berat jadi berat dan menjadi orang yang itu ini absorpt secara pemikiran yang benar oleh semua orang yang diperlukan Allah Kudratillah yang mengatasi kekuasaan Allah Ta'ala Allahyudhu ya Allah yang berbaik dari Allah Ta'ala dari batin yang beradaan dengan kayaan yang merawat di bumi jadi khayawannya menghijikan khayawannya berada di bawah yang berlaku untuk lebih banyak sangat banyak untuk lebih banyak untuk lebih banyak kemudian bahwa kamu masih kembali kembali yang merupakan kembali 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 saya aime mellausi saya sudah dudak di dalam wanita boros saya sudah berakhir saya sudah berada di dalam wanita boros tidak ada berhubungan jadi saya sekarang buka gelap atas jangan lihat lihat apa yang berkhawatir sekalanya merasa paling tidak aku ingat kenapa kamu hanya berdoa? naiknya mengerti-perdoa ngerti-ngerti seperti gak kenapa saham ini berdoa, ya orang lain berdoa mengerti-ngerti kepadanya ini berdoa YOHLUKUWAHUYA- mothers tidak ada pengiriman gagal tapi rai saudara sampai yang sangat berdoa kadang-kadang ada sahamnya saham ini berdoa saya adalah mereka berdoa harus menikmati mulai dari hikam kita harus mengatur kita harus diatur kita harus mengatur kita harus mengatur-ngatur mulai orang terkia yang alim alam itu tidak senang bahasa KPK akan memberantas korupsi seakar-akar ke dalam kebatilan kita harus diterapkan diantikiamat, jadi akar-akar harus diberantas, benar-benar memberantas korupsi sebisanya itu malah benar namun seakar-akar setan itu jauh ke dalam kebatilan itu berhabitat itu jenis keangkuah mulai kadang kualat, perkara ini keangkuah rauh polisi rauh, ngomong setertib-tertibnya ya bisa, mengatur ketertiban sebisanya jadi ulama yang malah sederhana mulai ulama itu, mulai santri lorong, ya ulang karena ulama itu tahu bahasa Tuhan justru itu gak berani bilang seakar-akar itu harus ngomong ngomong rapatir wakum kayak, sekebatilan diberantas itu dalam bahasa Tuhan itu keangkuah mulai berantas korupsi sebisanya jaga ketertiban sebisanya sebisanya itu bahasa Tuhan tapi bahasa Tuhan ini gak populer padahal ini yang benar mencintai istri sebisanya kalau tidak mencintai istri saya akan mencintai istri pergi kembali mau di hati mau ada yang lain bisa saya akan mencintai istri saya akan senang saya akan biasa saya akan senang saya akan senang biasa tapi saya akan senang saya biasa saya akan senang saya semoga itu sebisanya sekadarnya ya, kalau itu kan begitu yang mencintai istri tidak bisa saya akan mencintai istri tidak bisa orang lain tidak siap dengan orang lain berantas korupsi seakar-akarnya akan menjaga ketertiban presiden akan mensejahterakan rakyat dan sejata orang lain bisa mulai dari orang pinter mulai dari Amerika jika ada Uni Soviet, sejujurnya ingin-ingin ya ayo, zaman Syedina Umar, wang Dhalim ya berang-birang zaman Nabi Muhammad Sukeng, ada wang Zino ada lian, wang yang Rangaku Zino, ada zino yang nanti diracam ke atas maiz ya memang begitu Allah itu diwasiati dari guru-guru, wang tidak tambah khusyuk, itu tambah bintu karena ini mau mikir tapi wang tambah Alim itu tidak khusyuk, tapi benar kadang ada wang Alim, wang Qiyai, soleh soleh lho, terus ngeloh, aku nak mati, nyeklah gomoh sobat, ya apa, peduli ya mbak gomoh, tapi ya sombong ngawur, perlu ditobat kalau ngomongin itu perlu ditobat ini saya tidak kuyun, kalau dia min ahli ilmi harus ditobatkan begini saya beri punya contoh ketika Syedina Umar r.a itu kan terkenal adil sangat-sangat terkenal adil, sampai sohabat yang seangkatan dia yang notabene juga tahu kekurangan dia itu tidak bisa membayangkan Islam tanpa Umar sampai beliau-beliau minta Ya Umar amatastakhlif kalau engkau mengangkat khalifah ketika beliau sudah sepuh tidak tapi ini agama, kalau engkau tinggal ini bahaya karena engkau ini yang menutup fitnah engkau yang adalah simbol keadilan terus duka saya tidak mau segera terus duka lugu yang ditotot duka saya bisa ngomong orang, maki-maki di Umar alasannya Umar sederhana agama itu tahu di ini, ini istakhlaftu fakot istakhlaftu abu bakrin aku mengangkat khalifah itu aku niru abu bakar mereka aku dari khalifah diangkat abu bakar wailam yastakhlif fakotlah yastakhlifu manhuwa khairu minni wa minhu kalau saya tidak mengangkat khalifah berarti niru orang yang lebih baik ketimbang saya dan ketimbang abu bakar yaitu Rasulullah s.a.w. kalau saya menangis agama itu sampai mati perkara ini Umar mati saya tidak mengangkat saya tidak mengangkat karena agama itu tahu ditinggal manhuwa khairu minni wa khairu minni wa khairu Rasulullah s.a.w. aku mau ditinggal nabi malah aku menitri mau tinggal Umar saya tidak jadi kiai tidak sombong aku mau aku mati agama itu tahu ditinggal nabi saya tidak berdoa aku menitri mau tinggal kiai malah aku mati ada nabi uang itu tidak berdoa itu pentingnya orang halim orang halim akan mengingatkan itu ya tidak berdoa meskipun besar jadi orang yang lebih besar seperti ini saya tidak berdoa ini aku tidak mati sekarang ini dia juga agama itu kamu mau tahu yang ditinggal Rasulullah s.a.w. s.a.w. dan tetap jalan sampai ini kok terima kemampuan diri saya mau orang halim itu tidak berdoa tapi orang tidak berdoa orang-orang yang mengalami murah, orang-orang yang mengalami kusuh tapi berada di peradaban saya berpikir, malah ini Sayyidina Umar berpikir karena Allah Ta'ala layu'i'a amrohadad din walang khilafah agama ini dirusi pengheram jadi tidak akan berpikir-pikir agama ini Soviet ditindas, ini persemakmuran dari negara Islam, Amerika seperti apa bencinya sama Islam sekarang di nyusok ada kotak sabadiyah ini nyusok, orang Islam berpikirang-pirang Inggris bencinya sama Islam tapi Manchester City di Tukung apa? Islam di Australia seperti apa? mereka diurusi pengheram makanya apa yang mati, mati saja biasa mati, mati, mati makanya kalau dikirkan apa yang mati, mati saja aku yang mati, mati saja dari Umar agama ini pernah ditinggal orang-orang yang berpikir itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama orang-orang yang tidak ditinggal baguslah kalau itu dari dari melangkolis atau orang-orang yang peduli bagus tapi apapun perasaan hati menghilangkan ilmu dimana faktanya agama ini pernah ditinggal manhu akhiru minna jamiah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang ini dirasa, dirasa tapi apa yang terasa? apa yang terasa? terasa berlebihan paham? tapi sepuluh mati, mati saja biasa terasa melangkoli seorang orang yang berpikir seorang orang yang berpikir saya berpikir ditinggal orang paling hampir jalan, saya diuruskan Allah subhanahu wa ta'ala di daerah itu jalan, sampai di dalam nyusok, Islam nganti orang-orang tarik orang-orang naksa bantinya, tidak melampah, di dalam nyusok, di dalam Eropa tidak melampah Islam di Somri tidak melampah, di Australia tidak melampah kadang dia ini tukang proposal, tidak melaku orang juga kecewa, dia itu sudah merasakan, tapi tidak melakukannya kalau tukang nyusok, seandri itu proposal, tidak melakukannya tapi itu melakukannya, mereka akan melakukannya, mereka akan melakukannya berarti agama itu pimpin orang keliru, tetap melakukannya, tidak jamin mereka akan diuruskan Allah subhanahu wa ta'ala karena saya akan mengajikan, saya akan mengajikan alami saya akan yakin saya akan diuruskan pengeran, tidak bisa di mana-mana, di mana-mana saya akan menganggur, saya akan melakukannya, pengeran itu hebatnya Siddhina Umar, ketika beliau dikultuskan, malah menghentikan agama ini pernah ditinggal, dan tetap melakukannya menunjukkan agama di beliau atau dipandu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini menurut perasaannya, saya akan menurut tapi, ada orang yang membawa, kalau ada orang tersalah, kita bilang, ya orang ujib, mergok, korban, nggak tahu ngaji ngak, saya benar artinya, benar tapi, kita secara ilmu itu protes tidak secara ilmu saya sering saya sering berhenti, 10, 10, 10 kalau orang ikhlas, saya bantu tapi, tidak bisa melakukan ujibnya, saya bantah dan saya tidak ujibnya, saya bantah Zaman akhir jika tunggu Nikiayi rusaknya Sebelum itu tunggu Nikiayi Tidak ada apa-apa Perkara ini, orang tidak usah berlebihan Pentingnya mengajikan ini Kita tahu betul Syedina Umar pernah dikultuskan sedemikian rupa Terus berbandingnya agama ini Tahu ditinggal orang yang lebih apa di Bangaku, di Bang Abu Bakar Ya Allah Bahkan ketika Syedina Ali banyak konflik dengan Muawiyah Dengan Syedha Aisyah Islam apa? Jalan Keraton-keraton Islam dari Duma Bintoro Dari Arya Penangsang sampai Suta Widjah Sampai Yogyakarta Tukaran Jalan 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 ya imamnya meriang karena jamaahnya meriang karena mengharap itu sungkan imamnya imamnya bisa bayangkan misalkan khutbah di sore aku karena kesunatan pengalim sepatahnya meriang karena ingin mengharap meriang daripada imamnya meriang karena itu meralui anot aku karena tidak solat atau sofawal aku tidak sofawal itu masalah aku sofawal imamnya tenang kalau tidak ada santri ini kisah nyata tidak ada santri khutbah tindakan terus Jumatan itu mencetak langsung meruntusan kenapa Jumatan itu karena itu tidak sofawal yang memper semenjak itu beliau Jumatan itu mesti mepet komat dan mengguri bahasa hal ini bahasa hal ini sering Jumatan medal tapi mesti tekanannya mengguri terus mengguri malah kalau pas sepun pinggirnya mobilnya mobil serena pinggirnya mobilnya polguri pinggirnya mobilnya tidak pas salam langsung membuka mobil tidak bisa bayangkan kalau imam itu sudah mulai TKB tahu nggak ngaji meriang ini memang Bukhari jumatan itu tidak mengguri tapi kalau tidak mengguri sepawal tidak mengguri tidak ancaman bagi siapa-siapa biasanya mengharapnya paham berkata-siapa 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 yang berkata-siapa ketika dikata yang mengganti khalifah di sini rasulullah tidak mengganti khalifah ini baik-baik saja kalau tidak ada yang saya tidak tinggal saya saya tidak tinggal saya tidak tinggal saya bahkan saya berkata-kata yang berkata nabi Muhammad jadi ini berkata-kata berlebih bujuh barang yang ada ketika saya mati karena sampai mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh